Indonesia 80% penduduknya umat islam Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat islam Gak ada yang dia minta Ada gak dia minta 80% umat islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat islam Gak ada yang dia minta Sederhana permintaan umat islam Dia mau berdialog sama Tuhannya Dia mengingatkan umatnya akan kebaikan Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum Tapi juga cara memilih pemimpin Kan begitu kira-kira Nah inilah ketegangan-ketegangan Ketika agamanya dinistakan Kok susah sekali ini membawa ke proses hukum Muncullah demo berjilid-jilid Yang kemudian berujung ulama-nya tidak bisa pulang Belum lagi penghujung Kemudian ada agama yang diperhadapkan Sebagai musuh besar Pancasila Nah ini yang menarik menurut saya Saya ini islam tapi bukan pengetahuan islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Abu Bakar Ustadz Abu Bakar Tapi dengan segala awam saya terhadap islam Ketika saya ditanya Pancasila itu dimana dalam kehidupan saya Maka saya juga akan mengatakan bahwa Ketika saya lahir Orang tua saya itu Membisikkan Pancasila Di telinga saya Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis Dalam undang-undang dasar itu Dia membahasakan Allahu Akbar Allahu Akbar Apa yang saya dengar disitu Ketuhanan yang mahasiswa Apa yang saya dengar disitu Mari kita bersatu sama-sama Karena kita akan mendirikan sholat Dan Al-Ankabut mengatakan Sholat itu mencegah kamu Dari perbuatan keji dan mungkar Ada kemanusiaan yang adil dan beradab Saya dengar disitu Haiya'alal falat Mari sama-sama menuju kemenangan Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam perusahaan perwakilan Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itulah kemenangan yang kita tuju Kita kembali lagi takbir Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Kita ulang lagi Dan Pancasila yang kita tiupkan itu Lima kali sehari Belum selesai disini Selesai bunyi terus Ya kan Ustaz kan? Belum selesai di daerah sini Selesai bunyi bertalu-talu terus Seluruh dunia bertalu-talu Inilah Islam Yang kemudian sekarang dalam kelompok ini Ustaz Ali Muhtar Ngabalin Saya banyak belajar dari beliau Inilah yang kemudian sekarang Kenapa kami mau diperhadap-hadapkan? Kenapa kami ada yang menjalankan keyakinannya Ketika dia celananya cingkrang Radikal Atau dia pakai cadar Dulu diperhadap-hadapkan Saya Indonesia Saya Pancasila Ada dulu itu Banyak sekali seperti itu Kenapa kami seperti ini? Sekarang Akhirnya sekarang semua orang disuruh pakai cadar Seperti itu Inilah kemudian rentetan yang membuat Istilah tadi Ustaz Tabubakar Kok paranoid sekali dengan undang-undang HIP ini? Ada luka Ada luka yang tadinya sudah mulai mengering Dilupakan Tapi tiba-tiba Ini kemudian dikhawatirkan Jangan sampai Pancasila ini Mau dipakai sebagai instrumen Untuk memimpirkan kelompok Islam Dan berbeda Apalagi Kalau kita baca RUHIP itu Pemegang kekuasaan Pembinaan ideologi Pancasila Ada sama Presiden Saya juga baca-baca sekilas tadi Kok disitu ditulis Pendidikan nasional Menurut undang-undang ini? Itu berubah Tujuan pendidikan nasional Oleh undang-undang dasar Mengatakan bahwa Beriman, bertakwa, berahlak mulia Disini diciptakan pendidikan nasional itu Bertujuan untuk Tenaga ahli dan terampil Ini kan mau dikasih Jadi tukang ini Bagi kapitalis Kalau seperti itu berbikirnya Nah Inilah yang kemudian Yang dirasakan oleh Kelompok-kelompok Islam Dalam perspektif perjalanan konstitusional kita Bahwa Ada yang tidak adil Dilakukan Oleh kekuasaan Kelompok Islam selama ini Tadi yang saya katakan Tidak pernah meminta apa-apa Paling jauh Kelompok-kelompok Islam Mungkin dapat Honor dari negara Itu pun tidak dipakai untuk Dikembalikan lagi Untuk membantu negara Menghidupkan santri-santri Mencerdaskan kehidupan bangsa Menciptakan Manusia-manusia yang beriman Bertakwa dan mahlak mulia Yang sebenarnya tugas pemerintah itu Dikembalikan lagi Seperti itu Itulah yang kemudian Mulailah sekarang Kelompok Islam Sangat hati-hati Kalau kemudian Pancasila Ditiupkan terus Ditiupkan terus Seolah-olah ini Mau Dijadikan Insumen Untuk Memarjinalkan Memarjinalkan Siapa kekuasaan itu Pertanyaannya Saya juga tidak tahu Tetapi kita akan bisa menemukan Jawabannya itu Pak Padli Pak Ali Muhtar Mari kita pulang Ambil cermin Masing-masing di rumah Bisa jadi kekuasaan itu Ada pada wajah Dalam cermin itu Saya kira itu Selamat menikmati Selamat menikmati